Intro Liana, maafkanlah aku Jangan membuatku berada di posisi yang lebih sulit Mengapa kau menerima diriku di saat terpaksa meninggalkanmu Keputusan ini secepatnya harusku ambil Jangan menghukumku seperti ini Di sisi lain, aku sangat senang Kau telah mengungkapkan perasaan kepadaku Namun, di sisi lain, sangat menyakitkan Apakah kau akan sanggup menerima suami yang kau cintai? Persanding dengan wanita lain Saat ini, aku lebih senang jika kau menjauhiku Agar tidak lagi tersakiti olehku Pukit batin rio Dahulunya, aku memang mengharapkanmu Namun, sekarang tidak Aku tahu, mantan kekasihmu itu Benar-benar tulus, penuh perhatian, menyayangimu Kenapa kau tidak memilih hidup bersamanya saja? Bukankah dia telah banyak berkorban untukmu? Aku bukanlah lelaki yang baik Sepertinya tidak pantas hidup berdampingan denganmu Ucap rio berusaha tegar Menutupi kegundahan hatinya Serendah itukah aku bagimu? Lelaki tak berperasaan Bisik batin lihana Kau pikir diriku seperti bola Yang bisa kau tendang kesana kemari Jika bosan kau buang Lalu kembali Dikutip oleh orang lain Aku tak menyangka Kau begitu meremehkan harga diriku Aku sangat kecewa Kepadamu Kedua netra indah itu Telah dibanjiri air mata Terima kasih atas segalanya Ucap lihana Bergegas, berlari Menyambar gagang pintu Tanpa menoleh sedikitpun Ke wajah rio Kemudian Membuka pintu kamar itu Liana Tak tahu Harus kemana melangkahkan kaki Tubuh terasa melayang Di udara Kepala pusing Ucapan rio tadi Sangat Melukai Perasaan lihana Arman yang sedari tadi Berdiri di luar pintu kamar Menguping Mendengarkan semua Perbincangan tuannya Dia bergegas Berlari menemui rio Tuan Izinkanlah Aku berkata Sekali ini saja Apakah Keputusanmu itu Telah tepat Mohon Dipertimbangkan lagi Tuan Aku Tidak tega Melihat nona lihana Menanggung beban Menanggung beban Berat ini tuan Mohon tarik lagi Kelopak mata Kelopak mata Pria tua itu Berkaca-kaca Telah terlambat Aku lelaki tidak kompeten Semua terjadi Karena Kesalahanku Aku Pantas Membayar semua ini Kujar rio Menatap kosong Kenakas tidur Bagaimana Jika nona lihana Benar Mencimu Jelas Itu Menyulitkan dirimu Sendiri Tuan Sambung Arman lagi Hanya itu Cara yang bisa Aku lakukan Agar dia bisa Menjauhiku Dan tidak lagi Berharap padaku Nyatanya Selama ini Dia berada Di sisiku Tidak Menemukan Kebahagiaan Dalam hidupnya Aku berharap Mantan Kekasihnya itu Mau menerimanya Kembali Bisa memberikan Kenyamanan Kebahagiaan Kepadanya Karena Aku telah gagal Memberikan itu Kepadanya Ucap rio Menggenggam kuat Jari jemarinya Setelah Aku berangkat Ke Jakarta Tetap Layani Dan penuhi Segala kebutuhannya Aku berharap Kau selalu Memantau Kemanapun Pergerakannya Selalu Berjaga-jaga Lindungi Keselamatannya Baik Tuhan Jawab Arman singkat Kau Keluarlah Aku Ingin Beristirahat Baik Tuhan Arman Sebenarnya Tidak puas Dengan Jawaban rio Namun Apalah Dayanya Dia Dia Hanya Hanya Seorang Pelayan Yang Tidak Memiliki Kekuatan Harus Patuh Atas Keinginan Majikannya Tuhan 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 muda Aku tahu Kau sangat Mencintai Nona Liana Kau masih Peduli Kepadanya Tetapi Kepada Permisi Nona Makanlah Dulu Nanti Anda Sakit Ucap Arman Lagi Berusaha Membujuk Liana Nona Jangan Membuatku Berada Dalam Masalah Besar Suaranya Pelan Tak Lama Terdengar Bunyi Daun Pintu Dibuka Terima Kasih Nona Makanlah Sup Ini Seorang Pelayan Wanita Memegang Nampan Berisikan Satu Mangkok Sup Yang Masih Hangat Terlihat Dari Asapnya Masih Mengepul Kedua Mata Gadis Itu Memerah Dan Bagian Kelopak Telah Membengkap Karena Menangis Baik Letakkanlah Di atas Meja Nanti Aku Akan Memakannya Jawabnya Belan Tak Bersemangat Maaf Paman Aku Anda Telah Siap Kalau Sudah Aku Ingin Sendirian Arman Paham Akan Hal Itu Refleks Menganggukkan Kepala Baginya Liana Sudah Mau Membuka Pintu Lalu Makan Sudah Kabar Gembira Baginya Liana Sudah Mau Membuka Pintu Lalu Makan Sudah Kabar Gembira Dia Sangat Mencemaskan Kesehatan Liana Yang Selama Ini Telah Dianggap Seperti Putrinya Sendiri Liana Meraih Gegang Pintu Kembali Menutup Pintu Kamar Liana 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 Memilih Membaringkan Tubuh Di Atas Ranjang Tak Melirik Sedikitpun Sub Yang Tergeletak Di Atas Meja Meskipun Aroma Wangi Yang Dihasilkan Sub Itu Telah Memenuhi Ruangan Di Kamarnya Telah Tiga Minggu Liana Meninggalkan Kediaman Raihan Dia Tak Pernah Berkomunikasi Lagi Dengan Raihan Bagi Raihan Dia Tidak Ingin Menjadi Pihak Ketiga Di Dalam Hubungan Rumah Tangga Adiknya Dia Lebih Memilih Berdiam Diri Tangan Lebar Itu Meraih Sejabik Kertas Berwarna Putih Mata Sayu Itu Menatap Larisan Tulisan Yang Tertulis Di Kertas Tersebut Ini Sudah Kedua Kalinya Raihan Membaca Isi Surat Itu Rai Terima Kasih Atas Segalanya Sampai Kapanpun Aku Tidak Akan Melupakan Pengorbanan Aku Tidak Akan Bisa Membalas Semua Kebaikan Yang Telah Kau Lakukan Untuk Maafkan Aku Maafkan Aku Telah Menyulitkan Banyak Peristiwa Yang Mengecewakan Ataupun Menyakiti Perasaan Mu Maafkan Aku Meninggalkan Tempat Ini Tanpa Berpamitan Kepadamu Liana Raihan Raihan Mengatap Dalam Selembar Kertas Itu Setelah Membaca Isi Surat Yang Singkat Dan Padat Itu Dia Kembali Melipatnya Memasukkan Kelaci Nakas Di Samping Tempat Tidurnya Apakah Yang Bernau Di Pikiran Raihan Apakah Benih-benih Asmara Yang Masih Tersisa Tirelu Hati Raihan Dan Liana Akankah Liana Dan Raihan Dipertemukan Kembali Oleh Takdir Apakah Liana Masih Menyimpan Perasaan Kepada Raihan